Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arista Hudi Andai dengan NIM 20052-0015 dan siswi Angkatan Tahun 2020 Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas akhir skripsi saya yang berjudul Struktur Pemilikan dan Kualitas Laban, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang berdaftar di Pursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan dosen pembimbing Ibu Kangris Indarti. Tujuan dari tugas saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelurusan di Universitas Pihubang, Semarang. Laban merupakan informasi yang penting bagi investor karena laban menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laban pada umumnya menjadi pedoman bagi pengguna internal dan eksternal dalam mengambil keputusan yang optimal. Karena salah satu ukuran keberhasilan suatu perusahaan adalah untung atau ruginya dalam menghasilkan rapat. Selain laba yang tinggi, juga diperlukan laba yang berkualitas pada perusahaan karena laba yang berkualitas merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk mengetahui kualitas informasi akuntansi pada perusahaannya. Jika suatu perusahaan memiliki kualitas laba yang buruk akan mengakibatkan terjadi adanya kesalahan dalam mengambil keputusan ke depannya bagi perusahaan. Berdasarkan notar belanja yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan asing berpaharuh dan signifikan terhadap kualitas laba? Dan dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan asing terhadap kualitas laba. Selanjutnya, landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Menurut Jensen & McClain 1976, teori agensi atau keagenan merupakan hubungan kerja antara prinsipal dan agen yang dimana sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal. Dalam teori keagenan, terdapat asumsi yang menyatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing atau self-interest behavior. Kualitas lebih tidak terlepas dari konflik keagenan tersebut. Konflik tersebut muncul ketika prinsipal menyerahkan memenang pengambilan keputusan kepada agen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, dia juga tempat hipotesis. Hipotesis yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas labe. Hipotesis kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas labe. Hipotesis ketiga, kepemilikan pemerintah signifikan dan berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas labe. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil laporan keuangan serta laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software SPSS versi 19. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Analisis pada penelitian ini menggunakan meam standar derivasi maksimum dan minimum. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari pengujian karyabel kepemilikan institusional menghasilkan nilai signifikasi 0,00 yang lebih kecil dari 0,005 yang artinya menunjukkan bahwa kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kualitas labe. Selanjutnya, kepemilikan manajerial menghasilkan nilai signifikasi 0,001 yang lebih kecil dari 0,005 yang berarti hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Selanjutnya, kepemilikan pemerintah menghasilkan nilai signifikasi 0,001 yang lebih besar dari 0,005 dan kepemilikan asing menghasilkan nilai signifikasi 0,186 yang lebih kecil dari 0,005 yang berarti hal tersebut kepemilikan pemerintah serta kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas labe. Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, hipotesis pertama tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan dari hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kualitas labe. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang dihajukan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Maka artinya variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini ditolak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hipotesis kedua dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan dari hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini. Maka artinya variabel kepemilikan manajerial pada penelitian ini diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya saham kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi meningkatnya kualitas labe pada perusahaan. Karena kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam memilimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Karena akan dilakukan pengawasan dan kontroling sangat ketat, hal tersebut dapat meminimalisir adanya manipulasi labe. Artinya labe yang disajikan menjadi berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hipotesis ketiga ditolak. Tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan dari hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas labe. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Maka artinya variabel kepemilikan pemerintah pada penelitian ini ditolak. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, hipotesis keempat tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan dari hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas labe. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kualitas labe. Maka artinya variabel kepemilikan asing pada penelitian ini ditolak. Keterbatasan pada penelitian ini adalah Sekian dari presentasi hasil tugas akhir skripsi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.